Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Retno Dewi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Retno Dewi. Now I am in East Japa, Surabaya to teach English in Cantonese. I am working in PT Alkorni Bagas Pratama to help my students go to Singapura, Hong Kong, Malaysia, and Taiwan. Today we are going to talk about general housework in English and Cantonese. General housework in Cantonese is Cokamo. Cokamo atau general housework atau bersih-bersih rumah gitu ya, job ya. Jobnya apa? Jobnya adalah general housework. Jobnya adalah Cokamo atau bersih-bersih rumah gitu ya, guys ya. Oke, kita lanjutkan. Cokamo itu meliputi apa saja ya? Cokamo itu meliputi sote ya, sote. Sote itu artinya menyapu ya. In the sentence, lay sote am konceng. Cung yau houto jana. Oke. Kamu menyapu tidak bersih. Masih ada banyak debu. You sweep the floor, not enough. Clean. Still have many dusty. Oke. Kata berikutnya adalah sai. Ya. Sai artinya mencuci. Oke. Misalnya, sai woon mencuci mangkuk, sai sam mencuci baju, sai... apa lagi ya? Sai sam, sai saw, sai min, sai min ya, sai min mencuci muka, sai jin mencuci uang. Kalau sai jin artinya buang-buang uang atau spend money dalam bahasa Inggris ya. Mau sai, sai jin lah. Jangan buang-buang uang lah. Oke. Yat kosing gesamci sai ce. Artinya, satu minggu tiga kali mencuci mobil. Oke. One week, three time, wash the car. Kata berikutnya adalah cepong. Cepong, the mean is tidy up of room. Ya. Cepong artinya membersihkan ruangan. Dalam kalimat, Tatai kebang yao lai cho lah. Paiti cepong lah. Artinya, temennya nyonya sudah datang. Cepat-cepat membersihkan ruangan. Gitu ya. Madam friend, Lady come. We have to tidy up the room. Berikutnya, Hoi min si yucap ceng ti. Hoi min si yucap ceng ti. Hoi min artinya interview yucap ceng ti. Yucap ceng ti artinya harus lebih rapih gitu ya. Jadi, hoi min si yucap ceng ti. Kalau interview, Kita harus tampil lebih rapih gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris, Clean up your safe Before going to interview. Oke. Kalimat berikutnya, Thumb lap sap. Ya. Ngomongnya harus begini. Thumb lap sap. Ya. Artinya, Membuang sampah. The throw out the garbage. Dalam kalimat, Lapsap tong muncolah. Paiti tam lapsap. Ya. Tong sampah sudah penuh. Cepatlah buang sampah. Oke. Atau dalam bahasa Inggris, The garbage been already full. So, You must Take out the garbage. Oke. Oke guys. That is for today. Today we talk about General Housewalk Atau Cokamo Atau Bersih-bersih rumah. Ya. If you have any question, Please Leave In the comment section. My name is Retna Dewi. See you next time In other video. Thank you so much. Don't forget Like, Subscribe, And share. Bye-bye. Coykinna. 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 Let's go do você. Inai... I... 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 Terima kasih.